Pemirsa diduga akibat kosleting listri gudang penyimpanan cat sebuah toko bangunan yang berada di depok Jawa Barat ludus terbakar. Dalam peristiwa tersebut tidak menelan kurban jiwa, hanya saja menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit. Sebuah gudang penyimpanan cat di toko bangunan di Jalan Raya Citarum, Sukma Jaya, Kota Depok Jawa Barat terbakar. Puluhan petugas dinas pemadam kebakar Kota Depok yang tiba di lokasi berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang masih menyala pada bagian atap. Pihak kepolisian dari Polsek Sukma Jaya langsung melakukan sterilisasi lokasi kebakaran dengan memasang garis polisi. Diketahui api pertama kali terlihat pada bagian atap gudang penyimpanan cat. Suara ledakan sempat terdengar saat kobaran api semakin membesar. Kapol Seksukma Jaya Kompol Margiono mengatakan, sepajaklah mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Kejadian kebang itu diperkirakan mengakibatkan kerugian materi ratusan juta rupiah, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, Ainyus, Melaporki.